Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to channel Muhammadiyanidwina Yang akan mengajak sahabat-sahabat untuk rekreasi, kulineran dan juga masak-memasak Subscribe, like and comment ya sahabat-sahabat Ikuti juga instagramnya Muhammadiyanidwina Halo sahabat Muhammadiyanidwina, apa kabarnya? Semoga senantiasa sehat ya Selamat menjalankan ibadah puasa buat sahabat-sahabat yang melakukan ibadah puasa Oh ya, kali ini kita mau mengajak sahabat semuanya Kita lihat Hotel Neogreen Sapana di Sentuh City, sahabat Buat sahabat yang nanti abis lebaran tuh pengen juga untuk staycation Dan juga gak mau macet-macet dari Jakarta, ini deket banget ya Cuma 1,5 jam aja Inilah dia, Hotel Neogreen Sapana di Sentuh City Yang beralamat di Komplek Taman Budaya Sentuh City Jalan Siliwangi No. 1, Sumur Batu, Babakan Madang, Bogor Oke sahabat, ini nanti bisa lihat ya di Google Map Area parkirnya itu cukup luas ya sahabat Dan kita bisa luasa Kemudian juga dari area parkir ke arah lobby itu gak begitu jauh Yang penting kita bisa pilih area parkir yang cukup nyaman buat kita Dan juga memang ini tuh tidak terlalu berebut atau tidak berdesak-desakan ya Karena kapasitasnya yang cukup besar Area lobbynya cukup nyaman dan juga proses check-innya cukup cepat ya Standar sebagai Hotel Bintang 3 ya sahabat Di dekat area lobby ini langsung kita bisa melihat ke taman Dan juga ada playground kecil itu untuk anak-anak ya sahabat Sekarang kita lihat kamarnya ya Kebetulan kami tuh mendapatkan kamar yang di lantai 2 Salah satu pertimbangannya adalah Gak terlalu berisik ya sahabat Karena setiap kamar tuh menghabat ke kolom renang Ini dia kamarnya dengan luas 32 meter persegi Cocok banget kalau buat keluarga ya Kami disini stay berempat Dan rate-nya itu pada saat kami disini tuh mulai dari Rp670.000 Tapi harga bisa berubah sewaktu-waktu ya sahabat Dan itu pun sudah termasuk breakfast Ini fasilitasnya ya untuk kopi dan tes segala macam Komplemennya itu cukup lengkap Kemudian tersedia juga lemari es Dimana nanti kita bisa membawa makanan ya Yang masih kosong soalnya Ini kita bisa membawa makanan sesuai dengan yang kita butuhkan ya sahabat Tersedia juga safety box Serta tempat penyimpanan yang memadai ya sahabat Dan juga paling suka nih adalah Lemarinya ini tuh leluasa ya Bisa kita mengatur barang-barang disini Tempat tidurnya kita pilih yang king ya Yang untuk keluarga Kemudian juga disini kita bisa lihat Kamar mandinya juga cukup luas Pas tetelnya itu sangat memadai Kalau kita disini lebih dari satu orang Itu juga cukup memadai Karena terpisah antara toilet sama showernya gitu ya Jadi ini tuh cocok lah kalau buat keluarga Wifi-nya lumayan cepat Dan juga televisinya itu tersedia televisi yang lokal juga internasional ya sahabat Kemudian gemesnya ini Di depan kamarnya itu ada taman kecil dan juga tempat duduk gitu Jadi kita bisa santai juga di depan kamar Ciri khas dari hotel ini adalah Kelam renangnya yang memanjang hampir di setiap kamarnya ya Jadi hampir seluruh kamar itu depannya memang ada kelam renangnya gitu ya sahabat Baik itu kelam renang dewasa maupun anak disini ada di satu area Dan ada jakusinya juga loh sahabat Ini cocok banget buat keluarga yang membawa anak kecil Bisa berpuas ria ya untuk berenang disini bersama anak-anak Asal kita mengawasinya Tersedia juga taman seperti ini dan juga area playgroundnya ya sahabat Kalau lagi cerah tuh ini enak banget suasananya Dari depan kamar itu Kemanangannya adalah selain kemanangan taman Juga ada kolam renang ini ya bikin adem banget Emang cocok banget nih buat healing Tapi juga dia itu gak terlalu jauh dari Jakarta ya sahabat Dan juga bebas macet-macet ria Kolam renangnya ini emang bikin gemes gitu ya Dan juga berhiaskan pohon-pohonnya ini Ini pohonnya unik banget loh sahabat Dia itu gak banyak rontokan dedaunan ke kolam Jadi kolamnya pun masih bisa terjaga kebersihannya Dari kamar atas pun kita pun bisa melihat ya Pemandangan kolam ini yang bikin adem banget Jadi kalau kita duduk depan kamar gini Pemandangan kolam Kedengeran juga bisa Orang-orang yang lagi berenang ya Seru juga sih sahabat Ini pemandangan kolam renangnya Pada saat malam hari ya Dia itu berhiaskan lampu-lampu gitu Jadi syahduran romantis gitu ya suasananya sahabat Kalau kita sama keluarga nih Di depan kamar masing-masing Kita bisa menikmati pemandangan ini juga sahabat Sebetulnya ini ada pembatasan ya Setelah jam 6 ini Sebaiknya kita tidak berenang lagi Tapi masih ada juga yang berenang Dan disini pun kita bisa lihat Jacuzinya itu ada lampunya gitu Jadi kelihatan terang ya sahabat Ini suatu pemandangan yang unik juga nih Di malam hari Selamat pagi Wah pagi-pagi nih sebelum sarapan Kita trekking dulu Ke sekitar hotel ya sahabat Disini tuh ternyata yang namanya Neo Green Savannah ini Memang bukan hanya sekedar nama ya Tapi juga ada juga nih Savannah-nya ini di belakang sini ya Sebenernya di depan nih Depan hotel Tetapi agak ke pinggir Kita jadi lihat-lihat disini Dan ada ETV juga Ada sebetulnya bisa sel sepeda juga Bisa dikoordinasikan dengan resepsionisnya ya sahabat Kita lihat-lihat pemandangan sekitar ini Kita penasaran juga pengen lihat taman budaya ya Kalau yang dulu inget Taman budaya ini Belakangnya juga ada arena bermain ya Sebelum ada jungle land Tapi abis itu gak ada lagi ya sahabat Ketahuan nih karena kita tinggal di Bogor Jadi sebelumnya tuh Jadi kita tahu nih kondisi disini ya sahabat Sekarang kita cobain sarapannya ya Sebetulnya ini tuh hotel bintang 3 Tapi menurut saya sarapan untuk standar hotel bintang 3-nya ini Lumayan enak dan lumayan lengkap ya Ini antara lain adalah pasta dan pancake Sebetulnya menu lain juga lengkap Cuman gak semuanya Saya bisa videokan ya sahabat Satu yang istimewa ini adalah Bubur ayamnya disini lengkap banget ya Pilihannya selain bumbur ayam Sebetulnya ada juga nih nasi goreng Dan juga nasi putih dengan Mie juga gitu ada Ini kita coba nikmatin Dan kita lihat preparasinya ya Satisfying banget nih sahabat Gemes banget karena toppingnya itu lengkap banget ya Ada bawangnya juga Kemudian ayam, kacang dan ada Ini ya apa Ada cakwe-nya juga Kemudian juga ada tamburan lainnya Ini bener-bener mantap deh Bubur ayamnya Pokoknya harus coba nih Jangan sampai dilewatkan juga saladnya ya Nah salad ini sebenarnya sebaiknya dimakan yang paling duluan sebelum makan Jadi biar bisa efektif gitu ya di perut kita ya sahabat Abis harapan ini Rencananya kita mau berenang dulu nih sebelum pulang ya sahabat Oke sampai disini dulu ya Review dari Mama Dianidina Semoga bisa bermanfaat Dan menjadi referensi untuk sahabat Berlibur lebaran disini Biar gak kena macet-macet Tapi juga tetap bisa enjoy bersama keluarga ya sahabat Sampai jumpa lagi di video berikutnya Bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 Bye